Pada kali ini saya mau share dan berbagi tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yaitu bagaimana cara mengetahui password WIP yang tersimpan ya Jadi semua password WIP yang pernah digunakan oleh komputer misalkan ini anggaplah komputer teman Anda ya ataupun komputer desain Anda ataupun komputer pacara Anda ataupun komputer tetangga Anda ya saya tidak tahu Pokoknya intinya begitu ya caranya kita akan menggunakan media flash disk karena kita harus cepat ya untuk meng-cover ataupun memindahkan semua sandi WIP yang tersimpan pada komputer tersebut Jadi sandi WIP yang nantinya akan kita cover itu bukan sandi WIP yang sudah terhubung seperti ini ya ataupun sandi WIP yang muncul di sini Tidak tidak seperti itu ya jadi semua sandi WIP yang pernah dia gunakan pada komputer ataupun laptop tersebut akan terlihat ya caranya seperti itu Yang pertama Anda wajib sediakan flash disk ya ini misalkan asumsikan ini masih komputer Anda ya ini misalkan masih komputer Anda Siapkan flash disk karena kita akan meng-covernya ataupun memindahkan sandi WIP di komputer teman Anda ataupun di komputer desain Anda itu Lalu kita dengan flash disk ya silahkan masukkan flash disk terlebih dahulu setelah flash disk dimasukkan contohnya seperti ini ya saya sudah memasukkan flash disk ini masih kosong ya lalu Anda pindahkan file wireless kipu kipu ya untuk aplikasinya ada di bawah ya di sini saya copy ya Buat nanti ini buat dibagikan nanti di link deskripsi alur jadi cara alurnya seperti ini ya di download Sepertinya setelah flash disk terisi wireless kipu nah ini masih komputer anda ya anggap gitu ini masih komputer anda Lalu anda ejek ya kita keluarkan nah setelah anda keluarkan silahkan anda cari apa ya cari komputer teman anda gitu Yang ingin anda backup wirelessnya ya jadi bukan wireless yang muncul di komputer teman anda yang waktu saat itu ya Bukan jadi semua WIP yang pernah digunakan oleh rekan anda ataupun teman anda akan di-cover ya Jadi ini mainnya cara cepat mungkin anda bisa alasan ke teman anda mau mau minta lagu gitu misalkan bro minta lagu Saya mau minta lagu ini gitu butuh saya buat buat di flash disk itu kebetulan saya nggak punya koneksi internet Atau bagaimana alasannya yang penting anda bisa menancapkan flash disk di komputer maupun teman anda Aslusikan anda sudah mendapatkan komputer ataupun meminjam laptop teman anda ya seperti ini ya ini Misalkan sudah kita ini sudah meminjam laptop teman anda ya Misalkan mungkin saya jadi ini anggap lah teman anda ya laptop teman anda Caranya masukkan lagi flash disk ke teman anda yang sudah ada aplikasi tadinya gitu yang wireless kipunya Nah ini sudah di teman anda jadi seolah-olah jangan biarkan tahu gitu jangan jadi jangan biarkan teman anda tahu gitu Anda membuka aplikasi jadi pura-pura anda menyari apa ya nyari misalkan nyari lagu buat dipindahin gitu jadi bagaimana caranya saya tidak tahu ya setelah flash disk dimasukkan teman anda anda jalankan aksinya ataupun ininya ya wear square resimus workplace blok oh ya ternyata di blok ya bentar ini di blok oleh antivirus ya Halo ya Wow ini karena ini semadap ya sebenarnya kalau di komputer teman anda ada semadap anda bisa disabel dulu ya biar nggak ketahuan pura-pura disabel dulu tapi look jangan lupa di aktifkan lagi ya dulu ini semadap nih nyusah ini walaupun sudah aktif ya harusnya di ini ini in-export program ysb-exu halo dulu coba yang ini Oh berarti dua-duanya nih harus di allow dulu ya nah tak kira-kira seperti itu ya Emang ini yang barusan di blokir semadap jadi caranya kalau ada di komputer teman ada eh kalau pu kalau di laptop teman anda ada semadapnya ini nih di bagian ininya di allow dulu saja di sini ya pindahin kan tadinya disini dipindahin dulu saja ke kalau walaupun jadi caranya setelah flash disk dimasukkan buka nah seperti ini ya buka dan disini akan terlihat semua sandi WP ya bukan sandi WP yang ini ya bukan yang aktif yang terbaca seperti ini ini semua WP yang pernah digunakan oleh laptop teman anda ini akan terlihat dengan dengan sandi-sandinya ya ini untuk sandinya sandinya ya bisa anda lihat ini SSID nya ini sandinya cara jangan langsung ditutup ya karena kalau langsung ditutup anda tidak akan mendapatkan datanya caranya pilih file lalu set item lalu anda diarahkan saja ke file apa ya flash disk nya atau yang penting di flash disk saja misalkan misalkan disini terserah eh anda mau isi apa atau A saja terserah ini contoh ya back up yp pass ini aja contoh jadi main cepat-cepatan aja set lalu tutup nah disini kan anda sudah dapat ya setelah anda dapat seperti ini kan ada gitu nah gitu ini masih di laptop temennya kita langsung tutup nah kira-kira seperti itu ya tutup jangan lupa antivirusnya juga di apa ya di kembalikan lagi saja gitu diaktifin lagi biar enggak curiga gitu makin antivirus sekarang kita pindah ke laptop kita atau komputer kita jadi anda masukkan nah gitu ya setelah anda masukkan disini ada jadi anda sudah dapat sandi-sandinya ya seperti ini jadi tinggal anda gunakan misalkan anda ingin menggunakan sandi mana jadi ini kan ada sandinya nah gitu jadi cukup sederhana ya di caranya seperti ini itu silahkan anda bisa cari laptop siapa saja saya tidak tahu ya bisa anda coba mungkin ada teman anda yang memang pelit itu ngasih sandi yp-nya gitu jadi anda bisa pinjem dulu laptopnya atau dengan cara yaitu memasukkan flash disk Anda jalankan program ini mudah-mudahan di laptop temen anda tidak ada semadapnya kalau ada semadapnya secara lakukan cara seperti barusan ya ininya di allow dulu dipindahkan ke sini ya nah dipindahkan ke sana saja seperti tadi ya mungkin itu dulu apa yang bisa sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih